Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun kami dari kelas 7B UPT SMP Negeri 4 Gading Rejo Akan mempersembahkan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas Perkenalkan nama saya Trimarda Saya berperan menjadi narator dan ini teman saya Saya Nuridaya sebagai Timun Mas Saya Bilal Qadri sebagai Raksasa Saya Adina Putra Aditya sebagai Petapa Saya Adina Oliya Putri sebagai Mbok Surni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah pada zaman dong lupala Bidiklah seorang denda penama Mbok Surni Di sebuah desa kecil ia bekerja sebagai petani kecil Ia menemukan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai Seandainya saya mempunyai seorang anak pas saya tidak salah ini Suatu hari ia didatangi oleh seorang raksasa Wahai petani kecil jika engkau menginginkan seorang anak Akanku berikan engkau seorang anak Akan tetapi dengan syarat apabila itu anak berusia 6 tahun harus diserahkan kepada ku untuk dimakan Baiklah Tuhan saya setuju dengan persyaratan Tuhan Ini biji mentimun, rawatlah di ladangmu Setelah dua minggu di antara buah ketimul yang ditanamnya ada satu yang paling besar yang dikirau seperti emas Wah buah yang besar sekali akan memuatkan dengan hati emas Ternyata isi buah tersebut adalah seorang bayi cantik Wah sadar sekali kamu nak Mulai sekarang buah akan memanggilmu dengan nama timul emas Karena kamu berhasil dari timun yang berbeda emas Hari ini timul emas tumbuh menjadi badis jelita rajin membantu ibunya Nanti mencari kayu bakar dulu ya Baiklah anakku hati-hati di jalan jangan jangan terlalu malah nanti kamu tersesat Beberapa saat kemudian datanglah raksasa untuk menaki janjimu sini Wahai petani kecil aku datang kesini untuk menaki janjimu Cepat serahkan anak itu aku amat ingin memakannya Karena mbok sirni amat ketakutan maka ia mengulur janjinya Begini tuanku saya punya saran maukah anda datang kesini dua tahun kemudian Saya yakin bila semakin dewasa anak ini pasti semakin enak untuk disantap Hari berganti hari mbok sirni semakin sayang pada timun emas namun setiap kali ia terlihat Di banjimu hatinya pun menjadi cemas tung sedih Mbok ini sudah larut malam kenapa mbok belum tidur dan kenapa mbok tampak sedih Apakah mbok memiliki masalah? Tidak anakku mbok tidak memiliki masalah mari kita tidur Mbok akan menceritakan sebuah doang untukmu Baik terima kasih mbok Suatu malam mbok sini bermimpi agar anaknya selamat Ia harus menemui petapa di gunung kundil Paginya ia langsung pergi ke sana Mas mbok akan pergi ke gunung kidu untuk beberapa hari Mbok sudah menyiapkan makanan dan lain-lainnya Mbok bolehkah saya ikut? Tidak anakku kamu harus menjaga rumah kita Baiklah mbok Aku lapar sekali Ini Tuhan saya ada sedikit makanan untuk Tuhan Terima kasih Ini kuberikan empat hukusan Terima kasih Tuhan Sampai sekali Mbok ini pun pulang ke rumahmu Disampai di rumah Ia menceritakan semua yang telah terjadi pada timun Mars Mbok saya sangat takut dimakan oleh si raksasa itu Dan juga saya takut berpisah dengan mbok Oh anakku mbok sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu Ini bungkusan ini mbok berikan untuk menggunakan ini saat kamu berhadapan si raksasa itu Sebelum itu berdoa lah kepada sang pencipta Untuk diberi pelindungan darinya Baiklah mbok Saya akan berusaha mengikuti saran mbok Hai Cahayu Kau lari kemana kau Kau lari kemana kau Kau lari kemana kau Hai Dan ini kok akan menjadi cara tarah man selamat menikmati selamat menikmati